Kita bersama mereka Amma Ba'ad Malam ini Malam Tanggal berapa jam? Tanggal 8 Tanggal 8 Jumat dasani Pertanda Tinggal berapa hari lagi kita Ramadan Tentu Tiga bulan kurang Kurang berapa? Kurang 8 hari Masya Allah Sahih Jumat dasi akhirah Rajab Syaban Ramadhan Kita masih akan mengkaji tentang Adab Sampai kapan kita belajar adab Ya kayaknya Sampai mati Kalau kita melihat Pesan Ibunda Imam Malik Kepada Imam Malik Ketika menyuruhnya belajar Kepada Rabi'atul Ra'i Dia mengatakan Kau belajarlah dari Imam Malik Adab-adabnya Sebelum belajar ilmunya Bahkan Sufyan al-Thawri Rahimahullahu ta'ala Dia pernah mengatakan Seseorang Kalau ingin menjadi alim Sebelum dia menuntut ilmu hadith Qobla'ayyat rubal hadith Ya ta'adab ishrina sana Dia belajar adab dulu Selama 20 tahun Karena apa? Karena adab ini Hiliatul Muslim Adab itu adalah Hiasan seorang Muslim Muslim itu Hiasannya bukan dengan Gelang Kita kadang-kadang lihat Sebagian orang pakai gelang Ada yang dari rantai Ada yang dari tali sepatu Ada yang dari Kayu Macem-macem mereka berhias Ingin tampak Lebih perfect Ingin tampak Lebih gentle Ingin tampak Lebih Lebih perlinti Dengan hiasan-hiasan itu Ada yang pakai kalung emas Seorang lelaki Haji Padahal sebenarnya Kalau kau ingin Tampak baik Tak ada Orang itu tidak melihat kepada Perhiasan-perhiasan yang ada di tubuhmu Kalau ternyata gaya ngomongmu Cara berbicaramu Kasar Menyakitkan hati Dan kita melihat Dalam dunia ini Orang-orang yang penampilannya Masya Allah Tapi ketika kita Melihat gaya berbicara dia Gaya duduk dia Ternyata tidak sesuai Dengan perhiasan yang ada di tubuhnya Barakallah fiql Sabah Assalamualaikum Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala Rasulillah Wa ala alihi Wa man walalah Wa la hawla wa la quwata illa illa Amma ba'at Allah waqiri syafina Wa li walidayih Wa li masyafini Wa li jami'i muslimin Wa ala alihi Wa alihi Wa alihi Wa alihi Wa alihi Wa alihi Maksud Bismillah Al-Fatih Asli Kata Ba'abun Al-Mustabhani Kenapa Bukan Al-Mustabhani Beliau mengatakan Dua orang yang saling mencaci maki Saling mencelak Saling menjelek-jelekan Saling orang itu sejatinya Dua syetan Ternyata diantara manusia Ada yang syetan Kadangkala kita dengar orang Oh fulan syetan Syetan fulan Dari mana ternyata memang ada orang-orang yang disifatin syetan Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim Syayatinul ins Waljin Ada syetan-syetan dari bangsa manusia Dan bangsa jin Dan di akhir Al-Quranul Karim Apa doa kita Minal jinnati Puan Nas Kita berlindung itu dari godaan jin dan manusia Jadi syetan ini bukan makhluk sebenarnya Walaupun nantinya dinisbatkan Kepada makhluk Sejatinya syetan itu sifat Di antara makna Syetan adalah berasal dari kata Syakona au syakon Yang berarti jauh Atau tidak nurun Orang yang durhaka itu disebut syetan Makanya disebutkan kalau onta itu diciptakan dari apa? Minas syaitan Unta itu Bukan dari bahan syetan Tapi dari ketiga Nurutan dia Jadi disebutkan orang yang saling mencela Dua orang yang saling mencela itu dua syetan Yataha toran Yataha toran Ada gak kata-kata yang lebih buruk dari kata-kata dia Itu yang ada dalam benaknya Menghadirkan kata-kata baru Ya ma Ini banyak tempat kosong sebenarnya Antum bisa merapat ya ma Supaya Yang duduk di pintu bisa maju ke dalam Nah yang sebelah sana juga Syuh banyak tempat kosong di tengah ini sebenarnya Jadi seakan-akan masjid kita Fuh Padahal banyak yang kosong Nah di antara ada Tolibun Eilin katanya Jangan bersandar Kalau yang sudah tua Monggo bersandar Karena memang ada orang tua yang Punggungnya itu harus di Di apa ya Antum tahu layangan Layang-layang itu kadang-kadang putus Kemudian dikasih Lidi diikat Nama bahasa jawanya Etilpeng Bahasa mundurnya Etilpeng Ya gak apa-apalah Kalau orang sudah tua Mau bersandar Monggo Yang sudah punya anak Tiga Empat Silahkan Tapi kalau yang muda-muda Sudah bersandar Jemaat Antum tua Gimana nantinya Taib Yakni dia akan memilih Kata-kata yang buruk Dalam pencelaan itu Berusaha dia menghadirkan Kalau mungkin bisa Dia buka kamus Membamai dikatain Binatang ini Binatang ini udah buruk Apa yang lebih buruk dari ini ya Dia cari di kamus Ternyata ada Dia ucapkan hal itu Itu maknanya Dan terkadang yang keluar itu Dusta dan kebohongan Nanti kita akan bahas lagi Ada orang yang mengatakan Saudara Ya Fasil Ya Nasrani Ya Yahudi Adangkala keluar itu Jadi berbahaya sekali Terkadang yang keluar itu Sudah Mulai mengarah Kepada Keyakinan Itu sudah bahaya banget Waitakadabani Itu tadi Saudaranya Muslim Dikatakan Yahudi Wallah Inti Yahudi Subhanallah Gimana kau mengatakan Kau dia bukan Yahudi Kau yang akan balik Jadi Yahudi Dengan ucapanmu Tepat Himar Himar Iyad Ibn Himar Kau Kutu Ya Rasulullah Radul Yesub Kau 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 Al-Fatihah 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 Inilah hadith-hadith Yang menjelaskan bahwa orang yang saling mencelak Orang yang menghina Satu sama lain Sejatinya kedua orang itu adalah syaitan Yang mereka akan berusaha untuk Mengucapkan Ucapan yang buruk Al-Imam Bukhari menyebutkan Beberapa hadith Yang pertama dia mengatakan telah mengajarkan Kepada kami Amr bin Marzuh Dia berkata telah mengajarkan Kepada Imran An-Qatada Salah seorang tabi'in Qatada bin Da'ama As-Sadusi Rahimahallahu ta'ala Abdurir Dia buta Dia gak Gak melihat jamaah Tapi ternyata Allah mengangkat derajat dia Dia itu Biasanya Menghatamkan Al-Quranul Karim Anak kalau baca Malu Melihat ulama-ulama Seperti beliau Yang buta ternyata Menghatamkan Al-Quranul Karim Tiap tujuh hari Jadi sebulan berapa kali Hatam Al-Quranul Karim Empat kali Hatam Al-Quran Terkadang kita Yang mengklaim dirinya Penuntut ilmu Setahun Gak hatam Al-Quran Atau jangan bilang setahun lah Satu semester Hampir Enam bulan Atau empat bulan Berada di Kampus ini Kurannya gak hatam Sedangkan gak ada kesibukan Buat dia Mungkin yang sudah menikah Oke lah Kita ada ujur buat dia Rasulullah s.a.w.a. menjelaskan Bahwa anak itu fitnah Istri itu fitnah Yang membuat orang kadangkala Berkurang nilai ibadah Berkurang jumlah ibadahnya pun Berkurang Tapi ketika seorang Mahasiswa Seorang penuntut ilmu Yang bujangan Yang kegiatan Aktivitas kampus Dia cuma sampai jam 1 Habis gitu selesai Gak ada lagi Ngapain habis asar Sampai subuh lagi Kalau dia tidak bisa Memanfaatkan waktunya Untuk membaca Al-Quranul Karim Sebagian hanya menghafal Kewajiban dia Di kelas Itu baik Dalam artian Dia lulus Dari STDI Hafal berapa jam Anak-anak-anak Hafal berapa Untuk melulus Di STDI seharusnya Berapa Empat Wow Satu tahun Dua jus setengah kan Nah Berarti empat tahun Ada yang Masya Allah Tujuh tahun Di STDI Berarti berapa Hafalnya Harus tambah Seharusnya Semakin lama Bukan tambah sedikit Hafalan Quran dia Ini Abdurir Anak-anak Subhan Dia buta jam Kemudian Ada beberapa Ucapan Kata Dari Da'am Sedusi Yang Anak-anak Lihat perlu Kiranya kita Mengambil Hikmah-hikmah Dari ulama-ulama Seperti beliau Bukan Hikmah-hikmah Yang Disampaikan Dari lisan-lisan Orang yang Tidak beriman Dengan Allah Dan hari akhir Sedih kita Kalau melihat Orang Islam Menukil Ucapan Orang kafir Umbamanya Telah berkata John Fulan Atau Telah berkata Aristoteles Telah berkata Sekret Sekret Siapa? Sokrates Kates Kenapa Harus kau Nukilkan Emangnya Enggak boleh Boleh Kalau kita Mengatakan Hikmah itu Balatul mu'min Ucapan yang Baik Ucapan yang Penuh Kebaikan itu Arahan-arahan Itu Balatul mu'min Barang yang Hilang dari Seorang mu'min Kalau dia Dapat dimanapun Dia ambil Yang jadi Masalah Ada yang Lebih baik Dari ucapan Orang-orang kafir Cuma Kita Enggak pernah Baca Dimana Kita Baca Ucapan-ucapan Para ulama Ya Bukunya Belum Diterjemahkan Ya Mau gimana lagi Harus Belajar Bahasa Arab Antum Antum Gak malu Seorang Romo Romo Ini Pendeta Itu Menyambut Raja Salman Iden Pasar Pakai Bahasa Arab Pakai Bahasa Arab Nasron Ternyata Dia lulusan Mesir Layangkan Pakai Bahasa Arab Bagus Masa Antum Gak Gak Bangga Pakai Bahasa Arab Ya Allah Kan gak Wajib Bahasa Arab Ya Terserahlah Anak Kesian Lihat Ustaz Fadil Rahman Yang berjuang Demi Antum Ternyata Antum Santai Santai Kita lihat Ucapan Dia mengatakan Barang siapa Bertakwa Kepada Allah Maka Allah Akan bersama Dia Allah Akan bersama Dia Barang siapa Yang Allah Bersama Dia Maka Bersama Dia Adalah Tentara Pasukan Yang Tidak Akan Dikalahkan Tentara Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Kita Kalau bersama Allah Selesai Tapi Kalau Kita Bersama Kelompok Yang Banyak Belum Tentu Menang Apalagi Kalau Kita Bicara Mayoritas Kita Jumlahnya Banyak Kita Kuat Berapa Banyak Satu Pasukan Yang Sedikit Mengalahkan Kelompok Yang Besar Pasukan Yang Besar Kau Bisa Bi Iznillah Allah Yang Mengizinkan Jadi Kalau Allah Bersama Kita Maka Bersama Kita Adalah Pasukan Yang Tidak Terkalahkan Allah Ketika Perang Kunin Jumlah Umat Islam Banyak Tapi Kalah Lalu Apa Yang Allah Lakukan Allah Turunkan Itu Tentara Yang Tidak Terlindung Kalau Kita Bersama Allah Maka Akan Ada Penjaga Yang Tidak Tidur Kita Mau Pasang Satpam Sepuluh Kadang Kala Tidur Satpam Antum Melihat Satpam SDI Bangun Terus Melihat Antum Satpam Enggak Dia Tidur Kadang Kalah Ada Mahasiswa Keluar Masuk Ditanya Siapa Tidak Ada Yang Masuk Anda Dari Tadi Di Tidur Dari Tadi Di Di Tidur Tapi Ngapain Kalau Bersama Allah Kalau Kalau Bersama Allah Maka Bersamamu Pembimbing Yang Memberikan Hidayah Petunjuk Yang Tidak Pernah Tersesat Betapa Sering Antum Diantar Orang Nguter Lagi Orang Itu Anak Pernah Kesulu Habis Maghrib Mau Restoran Diantar Sama Ana Ana Yang Boking Tempat Makan Bismillah Berangkat Yang Di Belakang Ikut Mobil Ini Ternyata Salah Jalan Semua Muter Lagi Ternyata Ana Salah Jalan Tapi Kalau Allah Bersama Kita Ini Ucapan Memotivasi Kita Untuk Bertakwa Kepada Allah Khususnya Di Zaman Seperti Ini Kekala Umat Islam Terhinakan Jumlah Yang Banyak Tapi La Tuhun Anhum Syekh Tidak Ada Gunanya Kalau Allah Tidak Bersama Dia Kemudian Kota Dah Mengatakan Babun Minal Ilim Yahfaduhu Rajul Yatrubu Bihi Salaha Nafsi Was Salaha Nas Afdal Min Ibadati Hawlin Kamil Kata Dia Satu Bab Ilmu Yang Dipajar Seseorang Kita Belajar Berapa Bab Kita Belajar Bab Ini Bab Ini Bab Ini Bab Ini Kata Kota Ada Bindama Satu Bab Dari Ilmu Yang Dihafalkan Seseorang Yang Dia Ingin Dengan Belajar Itu Dengan Menghafal Itu Memperbaiki Dirinya Nini Antum Ketika Datang Ke Masjid Ini Belajar Tanyakan Niatku Ngapain Kenapa Datang Masjid Ada Yang Jaga Di Kamar Terpaksa Datang Ke Masjid Ada Karena Ada Yang Kontrol Di Kamar Terpaksa Dia Datang Ke Masjid Perbaiki Niat Antum Antum Sudah Datang Ke Masjid Tidak Dapat Barokah Ilmu Akhir Antum Terpaksa Datang Masjid Ya Udah Bismillah Anah Memang Anah Diutus Kesini Amah Orang Tua Untuk Dapat Ilmu Imam Ahmad Bin Hanbal Ketika Ditanya Bagaimana Niat Menuntut Ilmu Gimana Jaga Yan Wiyar Fajal An Nafsih W An Ghair Dia Niat Untuk Mengangkat Kebodohan Dari Dirinya Untuk Jadi Lebih Baik Karena Terus Terang Ilmu Ini Insya Allah Akan Menyebabkan Seseorang Berubah Setelah Dia Memperbaiki Dirinya Maka Dia Niat Untuk Memperbaiki Orang Lain Itu Tujuannya Kalau Itu Dilakukan Seseorang Katanya Kata Afdol Lebih Baik Daripada Antum Beribadah Doang Setahun Penuh Tapi Antum Tidak Belajar Ilmu Kenapa Karena Kita Tahu Ibadah Itu Manfaatnya Buat Diri Sendiri Antum Kalau Sholat Duhal Sholat Duhal Lagi Sholat Duhal Lagi Sholat Sunnah Sholat Sunnah Baik Itu Baik Nah Bahkan Itu Termasuk Amal Yang Dicintai Oleh Allah Subhanallah Menekatkan Diri Dengan Ibadah Ibadah Sunnah Tapi Kalau Kau Belajar Disitu Kau Dapat Ilmu Oh Ternyata Ini Haram Aku 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 Berapa 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 Banyak Di Antara Umat Islam Yang Makan Riba Puluhan Tahun Puluhan Tahun Sampai Pernah Ada Seorang Datang Ke Rumah Anda Jelaskan Dia Dia Pinjam Uang Pakai Riba Ini Itu Macem-macem Anda Ngomong Sporan Minta Maaf Ini Urusan Riba Urusan Nggak Barokah Rasul Sallallahu Bersabda Dirhamun Riba Satu dirham Riba Yang dimakan oleh Seorang Hamba Dia tahu Itu Riba Itu Lebih Parah Daripada Dia Berzina 36 Kali Berzina Satu dirham Riba Dia Makan Apa Kata Orang Ini Ustaz Anak Kok Nggak Pernah Dengar Ustaz Kadang Nggak Pernah Ngaji Ibadah Terus Tapi Nggak Pernah Ngaji Belajar Kenapa Dikatakan Itu Lebih Baik Daripada Disitu Seorang Ya Allah Ternyata Doa Aku Nggak Dikabulkan Bertahun Tahun Aku Makan Yang Haram Ternyata Dan Penyebab Tidak Dikabulkannya Doa Salah Satunya Makan Yang Haram Disini Ketika Kita Belajar Kita Datang Kajian Sisikan Waktu Ada Ustaz Anak Semakin Belajar Kok Kayaknya Semakin Sulit Bergerak Oh Ini Nggak Boleh Masya Allah Yang Nggak Boleh Itu Sedikit Yang Boleh Banyak Cuma Biasanya Yang Nggak Boleh Itu Disenangi Sama Kita Kemudian Yang Terakhir Ucapan Kata Dibinda Mas Sedusi Lau Kana Yuktafa Minal Ilmi Bishay Aw Yaktafi Minal Ilmi Bishay Anak Kata Seseorang Itu Mencukupi Dirinya Dengan Ilmu Cukup Maksudnya Anda Sudah Cukuplah Dapat Ilmu Ini Anda Nggak Mau Belajar Lagi Laktafa Musa Bima Indah Walakin Nahu Talab Ziyadah Pasti Nabi Musa Mencukupi Diri Dengan Wahyu Yang Allah Berikan Kepada Dia Tapi Kenapa Nabi Musa Ternyata Masih Minta Tambahan Belajar Dia Datang Cari Khadir Jom Datang Ke Nabi Musa Sebagai Penuntut Ilmu Nabi Alayhi Assalam Ada Kita berfikir Udahlah Cukuplah Anak Udah Nyelesaikan Ustaz Kuliah Udah Empat Tahun Di Pondok Sebelumnya Enam Tahun Cukuplah Ilmu Anak Subhanallah Itu Nabi Nabi Musa Masih Belajar Nambah Ilmu Bahkan Allah Memerintahkan Kepada Nabi Kita Muhammad Alayhi Assalam Wa Kul Rabbi Zidni Ilman Bayangkan Nabi Ya Allah Tambahkan Tambah Jangan Cuma Fulus Doang Yang Minta Tambahan Tapi Ilmu Tidak Pernah Minta Tambahan Baik Kita Lanjutkan Qatadah Meriwayatkan Dari Yazid Bin Abdillah Bin Syikhir Seorang Tabi'in Dari Ayat Bin Himar Masya Allah Namanya Ayat Bin Himar Apa Artinya Himar Keledai Keledai Artinya Himar Kenapa Orang Arab Menamakan Anaknya Dengan Himar Ternyata Himar itu Punya Sifat-sifat Yang Mulia Bukan Bodoh Doang Himar Itu Penyabar Sampai Ada Seorang Khalifah Yang Digelari Al-Himar Karena Kesabaran Lihat Himar Itu Disuruh Jalan Suruh Bawa Berapa Kintal Jalan Qal Kultu Ya Rasulullah Ayah Bin Himar Salah Seorang Sahabat Nabi Dia Mengatakan Ya Rasulullah Ar-Rajul Yasub Buni Gimana Kalau Ada Orang Yang Memakiku Yang Menghina Aku Ini Pertanyaan Yang memang Seharusnya Ditanyakan Seseorang Gimana Kalau aku Berhadapan Sikap Apa Yang harus Aku Ambil Maksudnya Mungkin Dia Tanya Apa Aku Boleh Balas Dia Kan Dia Mencilah Aku Maka Nabi S.A.W. Bersabda Al-Mustabban Kalau Engkau Artinya Engkau Memaki Dia Juga Awalnya Cuma Dia Yang Memaki Lalu Engkau Memaki Dia Yang Terjadi Apa Dua Orang Yang Saling Memaki Maka Nabi Al-Sulat Menjelaskan Dua Orang Yang Saling Memaki Adalah Syaitanani Yatahatarani Wayatakagabani Seperti Judul Bab Ini Orang Yang Saling Memaki Adalah Dua Syaitan Yang Saling Berburuk Burukan Ucapan Dan Saling Berdusta Dalam Mencelah Saudaranya Kemudian Yang Selanjutnya Imam Bukhari Mengatakan Telah Mengajarkan Kepada Gemi Ahmad Kala Haddathani Abi Ahmad Ini adalah Ahmad Ibn Hafaz Rahimahullahu Ta'ala Dari Ayahnya Kala Haddathani Ibrahim Telah Mengajarkan Kepada Kepada Ibrahim Dari Hajjaj Ibn Hajjaj Dari Qatadah Lagi Dari Qatadah Ibn Da'am Sadusi An Yazid Ibn Abdillah Ibn Syikhir Sama Ini Ketemunya Di Siapa Di Qatadah Ibn Da'am Sadusi Kala Rasulullah Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Allah Mewahyukan Kepadaku Agar Kalian Saling Bertawadu Jangan Menyombongkan Dih Jangan Merasa Lebih Baik Jangan Memandang Rendah Kepada Orang Lain Kita Sudah Sampaikan Pada Pekan Lalu Di Antara Makna Tawadu Atau Cara Kita Tawadu Kalau Melihat Orang Kita Pandang Kalau Dia Lebih Tua Ini Orang Lebih Baik Dari Aku Kok Bisa Iya Karena Dia Meletakkan Keningnya Lebih Dulu Sebelum Aku Dia Beribadah Kepada Allah Sebelum Aku Beribadah Kalau Melihat Anak Muda Yang Mungkin Tidak Benar Kita Lihat Anak Muda Ini Lebih Baik Dari Aku Kenapa Karena Aku Bermaksiat Kepada Allah Sebelum Dia Lahir Aku Sudah Berbuat Pahas Disitu Kita Akan Belajar Tawaduk Dan Tidak Merendahkan Orang Lain Siapapun Itu Jemaah Antum Masih Ingat Kisah Tua Orang Yang Saling Mencelah Yang Sampai Mengatakan Kepada Saudaranya Pelaku Dosa Demi Allah Tidak Akan Ngampuni Engkau Allah Murka Sama Orang Karena Saudaranya Berbuat Dosa Lagi Dia Marah Sama Saudaranya Sehingga Dia Menfaunis Allah Tidak Akan Ngampuni Dosa Allah Murka Mengatakan Siapa Yang Berani Memberikan Faunis Aku Tidak Akan Mengampuni Dosa Siapa Yang Berani Melakukan Itu Apa Kata Allah Amal Mugur Dia Aku Ampuni Dosa Subhanallah Hati Hati Kita Kita Harus Tawaduk Sehingga Jangan Sampai Ada Orang Itu Membolimi Saudaranya Biasanya Yang Membolimi Merasa Selalu Dia Lebih Kuat Lebih Apa Jangan Sampai Seorang Bangga Membanggakan Dirinya Atas Diri Orang Lain Kemudian Iyaw Ibn Himar Mengatakan Ya Rasulullah Gimana Gimana Ada Seseorang Yang Merendahkan Aku Yang Mencaciku Di Satu Kelompok Manusia Yang Mereka Itu Sejatinya Lebih Kurang Dari Aku Secara Mungkin Nasabnya Secara Kedudukan Sosialnya Atau Apalah Yang Orang Berbangga Dengan Itu Mereka Itu Dibawaku Kurang Aku Lebih Tinggi Dari Mereka Tapi Aku Dicela Di Sana Bagaimana Sikapku Faradatu Alehi Kemudian Aku Membalas Celaan Itu Dan Kita Udah Sampaikan Mencela Orang Yang Mencela Kita Itu Sebenarnya Boleh Tapi Yang Lebih Afdol Kita Nah Diri Sebaik Kita Tidak Masuk Menjadi Syaitan Akhir Apakah Aku Dosa Kalau Aku Melakukan Itu Maka Nabi Alayhi Sallallahu Sallam Mengatakan Orang Yang Mencela Itu Dua Syaitan Dan Kedua Orang Itu Saling Mencari Ucapan Yang Buruk Dan Saling Berdusta Artinya Nabi Alayhi Sallallahu Mengajarkan Kepada Ia Udah Kau Diam Nggak Udah Dijawab Sudah Nijama Memang Dalam Menyikapi Musuh Kita Ada Musuh Yang Tidak Terlihat Syaitan Dari Bangsa Jin Bagaimana Kita Menyikapi Dia Apakah Kita Berantem Dia Di Lapangan Shuf Dari Tadi Aku Dengar Bisik Bisikan Ayo Ketemu Di Lapangan Nggak Mungkin Karena Dia Terbuat Dari Api Kita Nggak Bisa Menantang Dia Apa Kata Allah Minta Tolong Sama Allah Jadi Ngadepin Syaitan Yang Dari Bangsa Jin Ini Nggak Ada Cara Kecuali Baca Ta'ud Membentengi Diri Dengan Zikir Zikir Tapi Kalau Syaitannya Itu Dari Bangsa Manusia Apa Yang Harus Kita Lakukan Ya Ahsan Kau Balas Dengan Yang Lebih Baik Ini Sikap Seorang Muslim Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dikatakan Majnun Apa Beliau Jawab Beliau Dikatakan Sahir Apa Beliau Jawab Dikatakan Kahin Dukun Penyihir Peramal Apa Beliau Jawab Anggap Beliau Kacau Karena Itu Lebih Baik Bahkan Nabi Sallallahu Masya Allah Beliau Tersenyum Kepada Mereka Bahkan Beliau Mendoakan Kebaikan Buat Mereka Dicela Bahkan Mau Dibunuh Sama Orang Orang Kafir Beliau Ternyata Masih Mendoakan Orang Orang Mekah Ketika Beliau Pulang Dari To'if Sampai Terluka Kakinya Ditawarin Sama Malaikat Penjaga Gunung Untuk Ditimpakan Dua Gunung Al-Akhsyabain Dua Gunung Yang ada Di Mekah Disebutkan Dua Gunung Itu Jabal Abi Qubais Dan Jabal Ku'ai Ku'an Mereka Ditimpakan Kata Nabi Kira-kira Antum Yang Ditawarin Sama Orang Yang Ya Ini Kita Taib Kemudian Disini Hadith Yang Terakhir Sebenarnya Tidak Hubungan Tidak Ada Hubungan Dengan Bab Cuma Hadith Ini Menjelaskan Siapa Itu Iyab Ibn Himar Sahabat Nabi Ini Dan Aku Dulu Itu Memerangi Nabi Tapi Ada Lafad Lain Yang Mengatakan Aku Adalah Teman Nabi Dari Orang Luar Mekah Yang Bergabung Dengan Orang Penduduk Mekah Haram Itu Tanah Haram Jadi Dulu Itu Ada Kelompok Tokoh Tokoh Orang Orang Kafir Yang Bukan Dari Qubilah Quresh Mereka Itu Memiliki Teman Dekat Di Kota Mekah Yang Kalau Dia Mau Umroh Mau Tawaf Dia Itu Pakai Baju Orang Mekah Orang Orang Quresh Khususnya Dia Pakai Bajunya Dia Tidak Makan Kecuali Makan Dari Makan Dia Dulu Ini Si'yad Adalah Teman Dekatnya Rasul Sallallahu Sallam Di Mekah Pernah Aku Memberikan Hadiah Kepada Nabi Sallallahu Sallam Seekor Ontah Sebelum Aku Masuk Isra Dikasih Ontah Betina Ini Biasanya Untuk Tunggangan Nabi Tidak Menerima Nabi Tidak Menerima Padahal Kita Tahu Kalau Dapat Hadiah Kau Terima Tapi Ketika Yang Memberikan Hadiah Orang Mushrik Nabi Tidak Menerima Aku Benci Aku Tidak Suka Dengan Pemberian Orang Orang Mushrik Kenapa Nabi Menolak Pemberian Orang Orang Mushrik Padahal Nabi Menerima Hadiah Dari Muqawqis Ahlul Kitab Terima Hadiah Terus Kenapa Disini Para Lama Berusaha Menyimpulkan Yang Pertama Nabi Itu Lebih Suka Sama Orang Ahl Kitab Daripada Orang Orang Mushrikin Sehingga Ingat Takkala Terjadi Perang Antara Romawi Dan Persia Di surat Ar-Rum Memenangkan peperangan dengan orang-orang musyrikin Karena paling tidak masih ada Kedekatan orang Islam dengan Orang-orang ahlul kita Maka Nabi nerima dari mereka Jadi musyrikin beliau gak nerima Yang kedua beliau tidak menerima dari Dari Iyat ibn Himar Supaya sakit hati Iyat Menyebabkan dia mungkin masuk Islam nantinya Kadangkala ada orang yang kalau kita tidak nerima Kenapa? Kau gak nerima hadiah dari aku Padahal aku teman baikmu Ini teman baiknya Aku tidak menerima dari orang-orang musyrikin Dengan harapan Akhirnya masuk Islam Masuk Islam dia Itulah aja maaf Kita harus pandai-pandai membaca Karakter orang Dalam berdakwah khusus Kita lihat Oh fulan nih kayaknya suka sama fulus nih Ya Kasihnya fulus Demi untuk membuat hatinya jadi Jadi lembut dia Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW Belum memberikan hadiah kepada orang-orang musyrikin Fulan Oh kalau fulan ini Ini sebutkan aja namanya Dimimbar selesai urusan Dia suka Suka kehormatan Alhamdulillah Kajian kali ini dihadiri oleh mamanya Bapak fulan Oh Alhamdulillah Alhamdulillah Dia disebutkan namanya Itu untuk memperbaiki dia Cuma Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW Disini Disini Nabi tidak terima dari Iyab Dan Nabi tahu dengan karakter Iyab bin Himar Karena dia adalah harami Rasulullah SAW Ada teman dekatnya Nabi SAW Yang kalau datang ke Mekah Mesti datang ke tempat Rasulullah SAW Tawaf pakai bajunya Nabi SAW Dikasih hadiah Nabi nolak Dan kita tahu Hadiah itu jamaah Membuat kita jadi Nggak enak sama yang ngasih Ada utang Budi Sampai ada Penyair yang mengatakan Ahsin ilan nasi Tasta'abid Qulubahumu La falama Malakal insana ihsan Kau berbuat baik sama orang Kau bagi-bagi sama orang Kebaikan itu banyak Bisa menguasai orang Orang jadi nggak enak Mau ngomong ini Ya Allah Gimana Ana baju dia yang ngasih Jadi nggak enak Kita semua Maka disini Rasulullah SAW Tidak menerima dari orang musyrik Dan ternyata hal itu Berpengaruh kepada Hatinya Iyad Dan akhirnya Iyad Ibn Himar Masuk Islam Radiyallahu ta'ala Anhu Baik barakallah fikum Lanjut Belum adhan kan Baik lanjut Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kusukun Kau lelaki Ibn Musa Kau lelaki Zakariya ibn Zaidah Zakariya ibn Ishaq Muhammad ibn Sa'adi Ibn Iman Anani Anani Nabi SAW Sibabu Muslimi Kusukun Kau lelaki Muhammad ibn Sinan Kau lelaki Sulaiman Kau lelaki Ibn Ibn Ali Anani Anani Kau lelaki Rasulullah Sallallahu 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 Fahishan Wala La'ainan Wala Sabbaban Kana Yakul Indal Mata'ah Kana Yakul Indal Mata'ah Indal Ma'tabati Aum Ma'tibati Kana Yakul Indal Mata'ah Madahu Taribat Javinu Taribat Hasbuk Ini Bab Nomor 202 Babun Sibabu Muslim Fusuk Kita bicara Sekarang Hukum Tentang Mencelah Mencaci Memaki Seorang Muslim Itu Adalah Fusuk Kefasikan Apa Arti Kefasikan Jemaah Kalau Dikatakan Fulan Fasik Apa Artinya Wallahu La Yahdil Qawmal Fasikin Fasik Itu Artinya Al Khuruj Anta'at Allah Keluar Dari Ketaatan Kepada Allah Jadi Orang Yang Mencelah Seorang Muslim Maka Dia Keluar Dari Garis Kalau Kita Bicara Ada Garis Marka Yang Tidak Boleh Orang Keluar Dari Sana Kau Keluar Melanggar Jadi Mencelah Seorang Muslim Keluar Dari Marka Jalan Tadi Yang Sudah Dikasih Garis Keluar Dari Ketaatan Yang Seharusnya Seorang Hamba Itu Patuh Kepada Majikannya Dan Itu Gimana Seorang Budha Durhaka Kepada Yang Memiliki Dia Dan Allah Memiliki Kita Jadi Mencaci Memaki Seorang Muslim 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 Itu Kefasikan Kemudian Disini Alimam Bukhari Menyebutkan Beberapa Hadith Untuk Bab Ini Dia Mengatakan Telah Mengajarkan Kepada Kami Ibrahim Ibn Musa Dia Berkata Telah Mengajarkan Kepadaku Yahya Ibn Zakaria Ibn Abi Zaida An Zakaria An Abi Ishaq Dari Muhammad Ibn Sa'ad Bin Malik Siapa Sa'ad Bin Malik Siapa Sa'ad Bin Malik Nah Termasuk Salah Satu Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga Di antara Sepuluh Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga Siapa Sa'ad Bin Abi Waqqas Ada Sa'ad Bin Waqqas Nama Abu Waqas Siapa Malik Ini Dari Muhammad Bin Sa'ad Bin Abi Waqas Bin Malik Nah Muhammad Muhammad Ini Putranya Sa'ad Bin Malik An Abihi Dari Ayahnya Dari Nabi Alayhi Salatu Wassalam Nabi Mengatakan Si Bab Muslim Fusuqa Mencela Seorang Muslim Itulah Kefasikan Dan Nanti Di Bab Yang Selanjutnya Di Hadith Yang Nomor 431 Ada Tambahan Waqita Luhu Kufur Dan Membunuh Seorang Muslim Adalah Kekufuran Hadith Ini Jamaah Biasa Dipakai Oleh Para Ulama Sebagai Dalil Untuk Menjelaskan Kalau Iman Itu Bertambah Dan Berkurang Iman Seseorang Itu Bertambah Dan Berkurang Memaki Seseorang Tanda Kalau Orang Itu Imannya Sedang Turun Kalau Imannya Naik Ngomong Aja Mikir Akan Berusaha Dia Menjaga Risanya Waqita Luhu Kufur Kalau Mencelah Itu Kefasikan Membunuh Itu Kekufuran Naya Allah 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 Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ilaqah Ai khadbah selamat menikmati 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 selamat menikmati